Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Soal apakah yang dinamakan Fadu Kifayah itu Jawab yang dinamakan Fadu Kifayah adalah perkara yang wajib melakukannya atas semua orang mukallaf Dan jikalau seorang dari mereka sudah melakukannya Maka gugur kewajiban itu dari orang mukallaf lainnya Seperti solat janazah Sin soal Soal apakah yang dinamakan Sunnah itu Jawab yang dinamakan Sunnah adalah perkara yang disunahkan melakukannya Barang siapa yang melakukannya Maka ia akan mendapatkan pahala Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka ia tidak mendapatkan siksa Sin soal Ma iku apa Al-mubahu utawi kang aran mubah Jim jawab Huwa utawi kang aran mubah Iku alladhi perkara Ya juzukang menang Il-insani ketuwe menungso Apa fi'luhu ngalakoni alladhi Watarkuhu lan ninggal alladhi Falasawabah Mongko ora ono ganjaran iku mawujud Fihi yang dalam fi'luhu watarkuhu Wa la'iqobah lan ora ono sikso iku mawujud Soal apakah yang Soal apa yang dinamakan mubah itu Jawab mubah adalah perkara yang diperbolehkan bagi manusia melakukannya Dan diperbolehkan meninggalkannya Maka tidak ada pahala dan siksa dalam melakukan dan meninggalkannya Sin soal Ma iku opo alharamu utawi kang aran haram Jim jawab Huwa utawi kang aran haram Iku alwajibu perkara kang wajib Opo tarkuhu ninggal laki al Faman nuli utawi sopawangi Iku fa'alah ngalakoni sopaman Hueng alwajibu tarkuhu Soal apa yang dinamakan haram itu Jawab haram adalah suatu perkara yang wajib meninggalkan Barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan siksa Dan barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan pahala Seperti meminum minuman yang memabukan Sin soal Ma iku opo almakruhu utawi kang aran makruh Jim jawab Huwa utawi kang aran makruh Iku al-mustahabung perkara kang din sahaking Dan sunah haking Opo tarkuhu ninggal al Faman nuli utawi sopawangi Iku tarokah ninggal sopaman Hueng al-mustahabu tarkuhu Yanalu mongkomerkoleh sopaman Sawaban yang nganjaran Waman utawi sopawangi Iku fa'alah ngalakoni sopaman Hueng al-mustahabu tarkuhu La yanalu mongkomerkoleh sopaman Ikoban yang siksa Soal apakah yang dinamakan makruh itu Jawab makruh adalah suatu perkara yang disunahkan Meninggalkannya Barang siapa meninggalkannya Maka akan mendapatkan pahala Dan barang siapa yang melakukannya Maka tidak akan mendapatkan siksa Ayahadha tekesi utawi iki Iku al-istinjau Nerangakecewo Sin soal Ma iku opo Al-istinjau Mutawi kang aran istinja Jim jawab Gua utawi kang aran istinja Iku goslusabi laini Basuh talan loro Depan karismiring belakang Bilmai kalawan banyu Liza latil khawariji Krono ngilangi perkoro kang metu Min huma saking asabi laini Kalbauli koyo oyo walwa iti lan koyo tahi Ini bab menerangkan istinja Soal apa yang dinamakan istinja itu Jawab Yang dinamakan istinja adalah Membasuh dua jalan Kubul karismiring jalan depan Atau dubur karismiring jalan belakang Dengan menggunakan air Karena untuk menghilangkan perkara Yang keluar dari dua jalan tersebut Seperti air kencing dan kotoran manusia Sin soal Hal ya juzung opo tahunang Opo al istinja'u cewa Bilhajari kalawan watu Jim jawab Ya juzung unang Opo al istinja'u cewa Bisalah satih hajarin Kalawan telu piro piro watu Hatta tazulah sehingga ilang Opo an najasatu najis Min al mahalli saking panggonani najis Soal Apakah diperbolehkan istinja Dengan menggunakan batu Jawab Diperbolehkan istinja Dengan menggunakan tiga batu Sehingga hilang najisnya Dari tempat keluarnya Aihadihi tekesi utawi iki Iku furudul wudu'i Nerangake piro piro fardune wudu Sin soal Kam iku piro furudul wudu'i Utawi piro piro fardune wudu Jim jawab Furuduhu utawi piro piro fardune wudu Iku sitatun ono enam Al awalu utawi kang awal Iku an niyatu niyat Inda gosil wajahi yang dalam nalikane basuh wajah Asani utawi kangkapeng pindu Iku gosil wajahi basuh wajah Asalisung utawi kangkapeng telu Iku gosil yada ini basuh tangan loro Ilal mirfako ini Sertane sikut loro Al-Rabiung utawi kangkapeng papat Iku masul bakdi roksih Nusap sebagian kepala Aw sya'rihi utawi Nusap sebagian rambute ar-roksih Al-Khomisung utawi kangkapeng lima Iku gosil yada ini basuh sikit loro Ilal ka'bani Sertane mata kaki loro Asalisung utawi kangkapeng enam Iku atar tibu urut Ini menerangkan fardu-fardunya wudhu Soal berapakah fardu-fardunya wudhu itu Jawab fardu-fardunya wudhu itu ada enam Satu niyat ketika membasuh wajah Dua membasuh wajah Tiga membasuh kedua tangan Beserta kedua siku-siku Empat mengusap sebagian kepala Atau sebagian rambutnya kepala Lima membasuh kedua kaki Beserta kedua mata kaki Enam tertib Sin soal Kam iku pira Sunanul wudhu'i utawi pira-pira kasunahan in dalam wudhu Jim jawab Sunanuhu utawi pira-pira sunai wudhu Iku kasirotun ake Iku minha setengah saken kasiro Atas miyatu utawi sisi mocha bismillah Bagus lul ka'bani Lan nomor loro basuh telapak tangan loro Qobla idukhalihima en dalem sa'turungye ngelepoh ake al-kaffaini Al-ina'a eng wadah banyu Wasiwaku lan nomor telu siwakan Wal matmatotu lan nomor papat kakemu garis miring berkumur Wal istinsyaku lan nomor limo nyesap banyu marang irung Wamasu jami'ir-raksi lan nomor enam ngusap sekapihani sirah Wamasu'l-udhu'naini lan nomor pitu ngusap kuping loro Dhorihima rupani japani al-udhu'naini Wabatinihima lan jroni al-udhu'naini Wataklilu lihyati lan nomor walu nyelah nyelai jenggot al-kasifati kangketal Wataklilu aswabi ilyadaini lan nomor songo nyelah nyelai pira-pira terijine tangan loro Warijlaini lan pira-pira terijine sekil loro Watakutihimul yumna lan nomor sepuluh tisi aki angguto kangtengan Alal yusro ngari aki angguto kangkiwo Wataslisu lan nomor seulas ngaping teluni basuhan lan usapan Wal huwa latuh lan nomor rolas terus menerus Wat du'a'u lan nomor telulas dungo ba'dahu indalem sa'usai wudhu Soal berapakah sunnah-sunnah nyawudhu itu? Jawab, sunnah-sunnah nyawudhu itu banyak Di antaranya ialah satu membaca bismillah Dua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana Tiga bersiwak, empat berkumur, lima menghisap air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya Enam mengusap seluruh kepala, tujuh mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam Delapan menyelah-nyelahin jenggot yang tebal Sembilan menyelah-nyelahin jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki Sepuluh mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri Sebelas mengulang tiga kali basuhan dan usapan Dua belas terus menerus, tiga belas berdoa sesudah wudhu Sin soal, kam iku piroh, nawakidul wudhu'i utawi piroh-piroh fardun Nawakidul wudhu'i utawi piroh-piroh perkoro kang batalaki wudhu Jim jawab, nawakidul wudhu'i utawi piroh-piroh perkoro kang batalaki wudhu Igu homsatun onok limo Al-awalu utawi kang awal, iku al-fariju perkoro kang metu Bin ahadisa bilaini sakin salasih jini dalan loro Dalam kurung, dalan ngarep, utawa, dalan buri Asani utawi kang kaping pindu, iku an-naumu turu Gairumu makinin kang orana tepake Maku'adahu ing wakonge mutawaddi Binal ardih sakin bumi Asali sum utawi kang kaping telu, iku zawal ul-akli ilangi akal Bisukrin sebab mabuk, aujununin utawas sebab edan Au ihmain utawas sebab ayah garis miring epilepsi Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, iku lam sul-maru'ati Demi wang watun Al-ajik nabiyati kang liya dalam kurung duduk mahrum Al-khwamisu utawi kang kaping limo, iku masu farjil insani Demi farjini menunso Dalam kurung alat kelamini menunso Bibatin ul-kafi kalawan jeruni telapak tangan Soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-akadarikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padawajil... Al-akadarikum warahmatullahi wabarakatuh